selamat menikmati 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 ayat 18 selamat menikmati 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 Baik siapa yang menjaga dirinya dan sesuatu yang masih sama-sama Yang belum menjelaskan hubungannya bagi dirinya Alhamdulillah ditinggalkan Berarti dia sudah menjaga dirinya Ya, dan kehormatannya Menjaga dirinya supaya tidak terjadi dengan petang haram Dan menjaga kehormatannya Ya, supaya Biar tidak dicemokkan Dihinakan karena Dermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas ya? Ya, kemudian nanti di akhir-akhir Itu kan ada yang terjadi dengan apa? Ina diri jasa itu Di dalam Umum manusia itu ada Daging Ina sholha-sholha jasa Kalau sebuah Dari ini baik Maka segeru Menjadi baik Tapi kalau sebuah Dari ini rusak, musuh Maka Anggota badan itu akan Ya, jahat Bermaksiat kepada Allah Apa suatu yang ada di hati? Kalau kita lihat Korelaksi antara awal dan akhir-akhir Itu bukan Ya kan? Di awal Di awal hadis Di awal dulu kan? Halal hak Haram Kemudian akhir-akhir Dengan apa? Hati Berarti Halal-halam yang kita miliki Membunyai pengaruh yang berbesar Kepada baik Dan buruknya hati kita Sehat dan sakitnya hati kita Sehingga Hati ini Supaya sentiasa sehat Supaya sentiasa bersih Dan berhempel kepada Anggota badan Menjadi taat Butuh yang namanya Terskiah Persucian hati Atau istilahnya Terskiah Watarbiah Terskiah itu Membersihkan hati Tarbiah itu Mendidiknya Ia Mendidiknya Mengarahkannya Kepada Sumpah-sumpah Ia Makanya disini Kainah-kainah Allah mengatakan Wakan Terskiah Banyak siapa yang Terskiah 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 Membersihkan Membersihkan Di dalam Al-Quran Allah S.A.Waqa Yahya Wazakal 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 Yahya Jadi Yahya itu Zakatah Wanya bersih Bersih Hatinya Nggak pernah Menasibat Terskiah Asal Soh Mabel Ya kan Tepat Wanya Zakatah Wazakal Ia Ia Alhamdulillah Jadi Allah S.A.Waqa Menjadikan Hatinya Hati Berkaya Bersih Wazakal Itu Makna Yang pertama Dari Rezkiah Kemudian Diterima Maknanya Adalah Anama Anama Itu Berkembang Berlambat Makanya Dalam Al-Quran Allah Alhamdulillah 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 Dimersihkan Dengan Zakat Begitulah Untuk Memersihkan Hati Dari Sepat Kulit Kikir Ya kan Makanya Kalau Mengingkis Sepat Kulit Kikir Itu Jangan Bagaimana Zakat Dan Banyak Banyak Kifat Sebab Tidak Ada Yang Menahan Orang Untuk Berbagi Sepat Kikir Dan Kulit Itulah Sifat Alhamdulillah Maksudnya Menambahan Menambah Berkah Jadi Harta Yang Dizatakan Harta Yang Disedekahkan Itu Tidak Berkulah Makanya Berkah Makanya Dalam Hadis Nanti Mengatakan Tidak Tidak Namanya Harta Yang Disedekahkan Itu Berkulah Kalau Kita Pake Matematika Kita Yang Berkulah Didekan Tapi Kalau Pake Matematika Akhir Itu Bukan Berkulah Tapi Bertambah Bertambah Berkah Maksudnya Nanti Akan Membuka Arti Bukul Sekian Yang 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 Makanya Di Di Antara Yang Sesuatu Yang Buja Lohan Yang Buja Lohan Yang Yang Part Ulama Jadikan Sesuatu Yang Di Dasar Pengalaman Pengalaman Dan Ini Partai Itu Ya Partai Itu Banyak Yang Mencari Kesubuhan Dengan Cara Bersebuka Kenapa Karena Sedekah Itu Tidak Menjual Tapi Menjual Riziki Itu Bukan Harta Belakar Sehat Itu Bukan Riziki Makanya Tandang Yang Terima Berikan Kesubuhan Terima Sebagaimana Terima 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 Ini Tidak Berkenaan Tapi Bertambah Makanya Zakat Yang Kedua Itu Bertambah Jadi Yang Bertambah Tersedia Ada Zakat Itu Bersih Membersihkan Mersucikan Kemudian Menambah Nah Kedua Ada Di Dalam Layan Ini Siapa Yang Membersihkan Membersihkan Apa Membersihkan Hatinya Dari Kolor Kolor Kemaksiatan Dan Dosa Dengan Cara Dengan Cara Dengan Cara Menambah Sifat Sifat Baik Jadi Kalau Sifat Burung Dikalahkan Sifat Baik Semakin Banyak Sifat Baik Terjurus Ya Kan Tapi Sebaliknya Kalau Dia Burung Semakin Baik Yang Baiknya Semakin Ber Makanya Dengan Hadis Rasulullah Mengatakan Terjurus 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 Selan Soalnya Kalau Tidak Dosa Itu Akan Ada Bintik Bintik Kita Dihat Semakin Banyak Dosa Semakin Banyak Bintik Bintik Kita Dihat Sehingga Hati Hati Menjadi Hati Keras Berpenyakitan Ya Kalau Dalam Yang Itu Terjurus Terjurus Jahid Ya Tidak Bisa Dikasih Ya Masuk Telinga Hati Keras Badan Malas Berbuat Kebaikan Bagaikan Ketahanan Badan Allah Semakin Ya Makanya Caranya Bermada Tadi Bersihkan Dengan Cara Menambah Sifat Sifat Terpuji Ya Sifat Sifat Terpuji Akhlak Terpuji Ya Makanya Yang ditutup Cara Untuk Mempersihkan Hati Itu adalah Menguangi Sifat Sifat Tercelah Yang Mengikis Sifat Sifat Tercelah Seperti Apa Sombor Dusta Dis Disit Orang Melakukan Tim Budaya Penipuan Kepada Sesama Ya Lipa Dan Yang Yang Lain Dari Ah Ah Dengan Cara Menghiasi Diri Menambahkan Sifat Sifat Berpuji Ya Berkibusta Alam Nunggu Gitu Kan Ya Menipu 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 Sifat Kasar Keras Tidak Sifat Kasah Keras Tidak Sifat Kasah Keras Tidak Sifat Bik Tidak 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 Kalau kita Melakukan Ini Maka Pada Benar Ya Tidak Tidak Sejatinya Manfaat Dari Tersedia Itu Adalah Untuk Diri Kita Sendiri Ya Di Sini Kalau Ada Bersama Bersama Membatasan Berarti Orang Orang Yang Bisa Mengambil Manfaat Dari Membersukkan Hati Hanya Mereka Melakukannya Kalau Orang Tidak Melakukkan Tersedia Pembersihan Hati Manajemen Hati Itu Tidak Mengambil Manfaat Sama Sekali Jadi Terasa Biasa Saja Gadeh Etik Ya Dan Terus Kita Ketan Lagi Di Dalam Al-Quran Allah Subhanallah Banyak Menyibungkan Ayat-ayat Yang Memerintahkan Untuk Tazdiah Untuk Memersihkan Hati Yang Memersihkan Allah Subhanallah Berfirman Banyak Pelahangan Tazadka Sungguh Untuk Orang-orang Yang Tazadka Siapa Orang-orang Memulih Siapa Orang-orang Beruntuk Di Airan Manda Tazadka Mereka Yang Memersihkan Mereka Dengan Menampak Sifat-sifat Terpuji Dalam Sifat-sifat Mereka Terjelas Ini Kaidah Berti Ya Kaidah Berti Atau Lihat Ayat ini Ayat yang jadi Kaidah Ini kan Dari Surah Akhir Ayat 15-18 Allah Subhanallah Bersihkan Wahid Wahid Sekalian Manusia Adalah Allah Kalian itu adalah Orang-orang yang Bunggung Bukannya Bunggung Bukannya Kalian Bunggung Bukannya Bukannya Maha Kaya Maha Bukannya Bukannya Maha Allah Bukannya Ketika Minta Yang memiliki Hati Yang Hati Yang Sifat-sifat Ketelah Sifat-sifat Hina Dan Itu Berepek Badan Kita Isil Kita Malah Melalukan Jangan Dari Allah Subhanallah Kalau Allah Malu Allah Bisa Binasahkan Kita Dan Allah Ganti Dengan Makhluk Yalah Yang Lain Wa Madalika Allah Yudhi Aziz Dan Allah Tidak Sulit Untuk Melakukan Itu Maksudnya Para Mudah Bagi Allah Meminasahkan Kita Kemudian Menggantinya Dengan Makhluk Yang 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 Lain Allah Subhanallah Namun Allah Memberi Kesempatan Untuk Perbaiki Diri Jangan Sampai Kita Menyesal Di akhir Lain 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 Air Selanjutnya Siapa Menyesal Dosa Ditanggung Oleh Orang Lain Anda Yang Menyesal Anda Yang Menyesal Menyesal Berbeda Sebagian Kita Menyesal 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 Tali Pada Satu kemudian kita panggil kerabatnya yang dulu di dunia kerabatnya, anaknya, istrinya, suawinya, bapaknya tidak ada yang bisa membawakan atau mengawalnya untuk menanggung kebanyakan dosa ya bahkan didapatkan dalam kemudian ini sekali, ketika mereka yang orang-orang kabir masuk keluarga kita seperti yang dalam ayat ini, nanti orang kabir itu, mereka itu berlangsungan, mereka berlangsungan, mereka mengatakan dulu di dunia saya itu menanggungkan kebaikan untuk anda, orang-orang, sekarang saya bikin kemolongan, kemolongan pimpul sebagian dosa saya, saya juga lagi memimpul dosa saya sendiri, pada saat ini saya tidak bisa memberikan pengolongan kepada saya, saya mampu soal bapak datang kepada anakku yang wahai anakku anak seperti apa kami saya tahu bahwa anakku berbakti dan saya juga adalah ayah yang berbakti yang melakukan hak-hak saya kepada saya saya tidak bisa menaikah, saya berbakti saya berbakti saya berbakti anaknya berbakti karena tidak akan ada yang bisa tidak akan ada yang bisa jadi tidak ada yang bisa mengikul dosa dengan kuali dirinya sendiri makanya dalam kemudian Tuhan, anak mengatakan ya Allah yafirullah minahhi wa umihi wa abih wa sahabu badihi wa narih ikut diberi imum ya Allah insyaAllah ya Allah yafirullah minahhi padahal itu memang lari dari semua orang sendiri wa umihi wa abih narih dari mulai bapaknya wa sahabu badihi wa yabih narih dari istri dan anak-anaknya jadi keluarga masalah kemulia yang kita banggakan yang kita harapkan mungkin menjadi penolong kita supaya berbakti berbakti yang menanggung dosa kita sepertinya lah lari karena mereka juga tersibukan dengan perusahaan sendiri semua anak perusahaan sendiri jadi anda yang keluar anda yang akan menanggung dosa di air ya Allah ya Allah kan ada tidak meskipun itu adalah kerana dekat itu tidak ada yang bisa menolongnya makanya bagaimana caranya kita menolong ini kita jangan sahbih dosa atau berbakti caranya bagaimana Allah mengatakan takut takut jangan sampai menemui menemui Allah berbakti dengan Allah dan keadaan dosa lagi itu banyak ya cara bagaimana lakukan tazkiyatun nafs membersihkan diri dari dosa-dosa tersebut dan di antara amalan yang paling besar yang bisa membantu kita untuk mempersihkan dosa-dosa kita memperbaiki hati kita menegakkan sholat mendirikan sholat 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 utama dari sholat-sholat sholat ya jadi alimah ya ketika belajar untuk sholat 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 waktu itu dibatangkan seperti apa undang ya seperti undang ya undang perjauhan ya antun kalau undang perjauhan pasti akan perjauhan pasti akan rafi semangat dan maka maka begitu kalau seorang yang undang maka harus rafi berjauhan berjauhan ambil bahagian terbaikannya ketika ada sholat kemudian harus bahagia melakukannya bukan menjelaskan sholat itu betul bahkan ada hadis bagaimanapun kata nabi ada orang di depan rumahnya sungai mengalir dalam sehari dia mandi 5 kali kira-kira akan ada orang yang tersusat tubuhnya badan lalu bagaimana dengan orang yang dipanggil untuk berjauhan makan sehari maka harus ada berkumpulan seperti orang yang makan jadi apa yang terbesar yang bisa mempersembahkan diri kita dari dosa memperbaiki kita sholat sholat itu harus kita benar dijaga ya dijaga ya jangan sampai kita melelehkannya kadang kita melelehkan ya nabi-nabi-nabi sholat pada saat itu lagi galaksi kesimpulan ya dan mati sholat nabi-nabi dan nabi-nabi penduduk si masih hujan dan ini dosa besar mengakhirkan sholat tanpa halinya itu dosa gak dosa besar begitu sholat sholat ini juga memiliki efek atau memiliki mengaruh, padilah keutamaan, mengumpulkan dosa-dosa karena Nabi s.a.w. tidak pernah mengingat ya, kalau kita tidak bisa, soal tahajul setidaknya kita sebab mikir satu, soal berkata istiqamah walaupun itu hadis satu karena dalam hadis dia mengatakan ahadu amalilallah aduwa amalan yang paling Allah suka itu adalah yang dilakukan secara terus-terus, terus sedih sedikit wakawo sholah wakawo dozakka wakawo dozakka maka barang siapa yang kursikan dirinya dari dosa, dari maksian dengan menambah amal-amal kebaikan menambah alat-alat terkunci manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri sendiri dosa itu belum dosa itu bersih, nanti di akhirat berbagaimana betul? betul sehingga tidak perlu dia menghimpis-himpis kepada orang lain untuk kita berbaga-baga bahasa ini berbaga-baga jadi menghimpis di akhirat itu lebih hidup ya daripada di dunia kalau di dunia mungkin kadang ada orang ibad orang-orang juga kan di akhirat menolong aku untuk memikul dosa itu enggak enggak ada dan kalau kita lihat ya betapa yang namanya tazgiat menerima bersihkan jiwa menerima bersihkan jiwa tidak ada seorang nabi pun melainkan diutus untuk hati ini diutus untuk melakukan tazgiat nafs pembersihan jiwa pada umatnya mendidik umatnya melatih umatnya untuk banyak melakukan kebaikan kita akan ya dan mempersihkan baik dari supaya 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 terjelah nah terjelah ya coba katakan nabi Allah ibadah wa rahmat ya ketika dia berdaulah ya dan bertolak kepada subhanahu wa ta'ala Di antara Al-Quran itu adalah Ya Allah Putuslah di tengah-tengah Seorang Rasul Yang menjuangkan Yang membaca Jadi memberikan apa? Pendidikan Dengan pendidikan Pendidikan Kepada mereka Kepada kita Kepada akhidmat Sunnah Memberikan hidayah 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 yang tunjuk Untuk beramal Hidayah itu kofik Hidayah kofik itu milik Maksudnya memberikan penjelasan Yang berkaitan Kumpul-kumpul Maksudnya Dan Membiasakan Dari sifat-sifat Dengan cara Mengajarkan sifat-sifat Terpujil Dan sebahagia Begitu Nabi Musa Ketika datang Kepada Fir'aul Ya Allah subhanahu Maksudnya Kepada Nabi Musa Ketika Berita Allah Ya Musa Ketika Kepada Terawak Harga Ketika Tazakah Mautah Kami itu Tazakah Membiasakan Dari Sifat Sombong Sifat Cokang Ya kan Yang mengatakan Anak Allah Saya Saya Makan Bajuan Ini Supaya Kami mendapatkan Pertuji Dari Aku Dan Ketika Maksudnya 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 Dan Juga Maksud Di dalam Di dalam Makan Sekalian Maksudnya 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 dari Surah Al-Nasih itu 11 kali bersumpah 11 kali bersumpah bayangkan Allah bersumpah-sumpahkan untuk apa? untuk untuk ada tempatnya ini merapukan peskihan dari pemaksiatan, dari supaya-supaya baik karena begitu agungnya begitu pentingnya peskihan nafsi punya keratan umum dengan Allah dengan ahlak karena yang namanya ahlak itu berkaitan dengan anda jadi ini pentingnya kalau kita belajar akhidah 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 atau sepatutnya belajar akhidah akhidah penting kita belajar akhidah yang penting kita tidak tidak pikir itu punya alat penting dengan akhidah akhidah tidak bisa dikisah akhidah jadi aku kalau berkaitan dengan ada masalah akhidah ya orang kalau punya ahlak akhidah dia memistah ya dia suka menipu ya dia orangnya diriah dia pasti ada masalah yang akhidah ya orang kalau merasa hatinya ada akhidah yang benar tapi alam yang puluh berarti ada masalah hati-hati akhidah kenapa karena akhidah itu memiliki hukuman tidak bisa dibin dibisah makanya kita ibn temi Allah katakan dan mereka menentahkan kepada kesalahan jadi diantara sifat-sifat ahlak-akhlak yang disebutkan dalam bang-bang-akhidah itu memberitakan kepada yang sahabat bersyukur ya melakukan akhid-akhlak yang terpuji kenapa karena iman yang sempurna itu adalah ahlaknya bagus karena dikatakan amal asal umur iman itu akhidah iman itu akhidah jadi kalau imannya naik itu memiliki jahitan yang bagus apa kalau iman naik jahitan yang bagus terlihat asal yang paling bagus ahlak jadi kalau ahlaknya itu imannya bermasalah kalau imannya bagus ahlaknya bagus karena nanti yang terlihat oleh mata itu kurang 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 bagus cetek murung ahlaknya maka itu ada kekurangan dalam batiknya dalam hatinya dalam hati akhidahnya sebaliknya kalau alam zahirnya yaitu masya berbiasa bagus terlihat itu akhidahnya bagus imannya bagus gitu jadi kesimpulannya kesimpulannya teman-teman sekalian penting untuk melakukan akan pengganti diri dengan cara membersihkan hati membedakan hati kita dari dosa dari maksiatan serta sepatan kemudian kesimpulannya tadi diantara amalan yang bisa membantu kita untuk melakukan tersebut itu pertama adalah Allah karena para akhidah dengan Allah itu Allah berbiasa orang kalau berbiasa kepada Allah maka terkaitan hatinya dengan Allah itu kuat bener gak orang kalau punya terkaitan hatinya kuat dengan Allah itu pasti rasa takut yang bisa dan orang kalau punya rasa takut yang bisa kepada Allah itu pasti akan berhati-hati dalam kita sehingga menjaga sikap jadi kalau bertahun kepada Allah maka anda memiliki terkaitan yang kuat hati anda dengan Allah kalau hati kita memiliki terkaitan yang kuat dengan Allah kita pasti takut kepada Allah karena tahu Allah akan mengawas kita tidak ada yang menunggu dari pengawasan Allah kalau kita saya ini kita akan bersikap hati-hati tidak akan berfaksiat kepada Allah tidak akan melakukan perbuatan yang Allah lah lah kemudian cara itu menjaga hubungan kita dengan Al-Quran menjaga hubungan dengan Al-Quran baca Al-Quran karena Al-Quran itu punya efek pengawin yang luar biasa kepada hati ya kan ala berkata yang berkata 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 dengan zikir kepada Allah dan selu orang orang zikir bukan baca itu Al-Quran hati itu akan bersih dengan dibajakan Al-Quran tapi pembacaan yang dimana di dalam penuh Al-Quran karena orang baca Al-Quran itu ada tiga tipe yang pertama itu orang yang sebenar baca tapi tidak paham berpahala berpahala tapi tapi kurang kurang sebut atau sikir kawalik kawalik itu adalah merupakan dalam Islam yang jurnal mengalirkan sesama karena dosa besar karena dosa besar itu sudah ada dari semenjak zaman terasa bahkan dari zaman Rasul sudah ada benih-benih dia Rasul Allah persifat mereka itu sangat luar biasa yang mereka kalau sekolah kalau kalian lihat sekolah mereka akan lagi karena sekolah mereka itu luar biasa ya disebabkan rasa takut itu besar tidak berarti bergaya mak maksia karena al-masyia itu takdir katanya akhirnya berarti 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 ada tak yang luar biasa suara yang luar biasa baca puan yang luar biasa puasa yang luar biasa namun ada mengatakan la yallahu 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 Mereka beratakan 100-100 berorokan kesampihan tidak dibaham ilah namun tetap mereka dapat pahala dari membaca Al-Pohan karena Al-Pohan setiap kurut yang kita lakukan berbahan tapi kurut makanya pembacaan Al-Pohan yang paling bagus dengan disertai Tadal Tuhan itulah penjualan Al-Pohan yang berbahan apalai yang ada lalu dan Al-Pohan tidak terbaik dari Al-Pohan mereka yang mati di Lulupai mengatakan Al-Pohan itu juga tidak aduk pahami retumi amalkan ada untuk membaca sebagai wasshina saja sebagai paham saja jadi banyak-banyak banyak Al-Pohan tapi dengan disertai walau dipahami dikaji kapsirnya supaya hati ini bisa memiliki manfaat manfaat melesati karena hati yang tidak menyebabkan hati berhasil berhasil hati apalai yang baca bahu berhasil tidak mereka tidak berhasil berhasil hati berhasil hati berhasil Untuk membersihkan hati, untuk menghidupkan hati, untuk membaiki hati Baka Allah Alhamdulillah.. Jari lalat kita akan bergulis Ini yang kedua. Amanan yang bisa bergulis Kemudian yang ketiga, zikir Sejauh lalu Zikir apa begitu? Suruh Allah Alhamdulillah U'lhamdulillah 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 Zikir, sejauh lalu hidup, membaiki Membaiki, membersihkan hati Kemudian Tadikut menjaga sholat menjaga sholat berutama sholat yang sunahnya yang waktu itu harus dijaga dan yang sunahnya adalah sholat malam itu sangat ditekankan untuk dijaga walaupun sedikit tapi harus banyak-banyak kemudian yang selanjutnya itu adalah banyak-banyak infrastruktur jadi dulu para ulama itu kalau sudah masuk mereka itu tidak tidak tidur ini dosa apa yang saya kasih supaya tidak terlaluan lagi besok besok makanya sholat 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 introspeksi dirikanya sebelum nanti kalian menyesal oleh Allah dan itulah pada saat kalian menyesal penyesalannya tidak terlaluan supaya kita tidak menyesal nanti sekarang agar banyak-banyak introspeksi diri banyak-banyak berhasil jangan hati ini terlalu besar konsesinya dengan dunia sehingga di hati ini tidak ada apa-apa akhirat jadi banyak-banyak menghadirkan akhirat hati kita orang untuk bisa menghadirkan akhirat di hatinya dan mengikis obsesi kepada dunia itu cara pembangunan sifat penah penah itu merasa cukup ridho dengan apa yang Allah bagi dari hati dunia tidak tamak ya penah itu tamak ya tamak jadi tamak itu sifat terjebak yang akan melahirkan Allah menghalaukan segala cara untuk menjalankan dunia tapi kalau kita punya korna reken dengan apa yang Allah bagi karena kita tahu rezeki itu mudah jari Allah Allah memberikan sebab Allah berikan jari kepada kita dan tidak Allah berikan setia itu dan jari nya jari nya seudah setia dan beginilah yang memberikan Tuhan hari ini berikan akan diterima di itu jangan memiliki sumber pertama karena itu akan kita mengalami sebuah cara untuk melalui dunia orang 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 lain kemudian yang terakhir yang terakhir itu banyak banyak karena nanti mengatakan biasa hal di dada banyak banyak mengat hancur kematian apa itu kematian kematian supaya mati jari juga banyak banyak jari buruk banyak banyak jemuk orang sakit sakit karena itu bisa membantu kita kematian orang sakit malah terus bayangkan bagaimana kita dalam profisinya kemudian orang janggu turun kita sedangkan atau awal kita tidak sebarang itu akan membantu semangat kita untuk melakukan pelajaran yang terakhir dan ini dua dua itu banyak banyak baca di orang soleh ini penting kenapa karena kita bisa memulai pelajaran dari baik aku tahu dulu orang soleh dengan dulu kalau baca Allah sampai terakhir melakas seperti bisa melakas kalau sekarang orang lewat melakas tidak bekas biasa saja biasa itu kalau ada orang malah sendirinya berubah berubah melakukan salah maksian salah dosa maka dia dibakar tanah untuk untuk memindah panasnya neraka ini baru api dunia dari kata api rah melah hati dia jauh menikah panasnya akhirnya kembali dia menyadarkan dirinya jadi silah wal-wal semacam ini kita bisa api rah pelajaran ya kesel kawal israeli awal dan islam kaya kita kesel suami yang di roh ya kita bisa ambil wawal soleh berusaha maksudnya kalaupun kita tidak bisa fasis mereka tapi usaha berbual keberuntungan ya tidak ada baginya yang membaca sejarah mereka berusaha berbual mereka pasti berbual keberuntungan baik udah baik ya mungkin kita cukupkan sampai sini nanti harus selanjutkan ya selanjutkan kita akan di selanjutkan selanjutkan mengatakan Allah ini selamat menikmati